Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di onjofam nah pagi ini saya mau menanam ini anggrek macan atau anggrek tebu-tebu atau anggrek harimau dan macam-macam nama yang lainnya ini akan saya tanam di dalam pot potnya ini pot ukuran sedang bukan yang besar banget karena ini kebetulan potnya ada ini saya pakai aja ini dulu untuk media tanamnya teman-teman saya sudah siapkan ini sabut kelapa sabut kelapa atau kulit kelapa ya selanjutnya saya juga sudah siapkan kayu-kayu lapuk ini pohon-pohon yang sudah lapuk sudah jatuh dari pohon, sudah lama banget jadi ringan ini lalu ini ranting-ranting ranting-ranting mati untuk jadi media tanamnya dan ini satu lagi teman-teman yang tidak kalah penting ini adalah batu-batu bata nah batu-bata ini nanti untuk bagian dasarnya bagian dasar potnya kita kasih batu-bata sebenarnya batu-bata itu untuk menahan pot supaya tidak tumbang ini kan nanti bisa berpotensi sangat besar tinggi kalau potnya ringan dia akan gampang tumbang makanya dikasih batu-bata di bawahnya nah terus yang sabut kelapa ini nanti jadi makanan ini anggrek ini makannya dari sabut kelapa sama dari kayu-kayu ini yang dimakannya karena di habitatnya di tengah alam itu dia menempel di kayu ya anggrek ini bukan di dalam tanah dia menempel di kayu-kayu mati nah ini saya sudah siapkan bahan-bahan kayu-kayu lapuk dan ranting-ranting batu-bahan dan sabut kelapa oke sekarang kita langsung aplikasikan bagaimana cara menanamnya ini kita awali dengan batu-bata dulu ya temen-temen ini kita awali dengan batu-bata dulu ya temen-temen ini pada tengah kita pecahin lagi nih nah jadi batu-bata ini kita susun di dasar potnya nah kita susun di sini ya kita kasih beberapa batal tersebut supaya dibawah ya sepertinya cukup segitu aja ya batu-batanya Selanjutnya kita kasih ini di bawahnya kita kasih sabut kelapa di atas apa namanya batu-batanya tadi kita si sabuk kelapa ini nanti yang akan dimakan sama anggreknya ya nanti kalau sudah habis sudah tinggal sedikit sabuk kelapanya kita tambahkan lagi tapi lama nah begini penampakannya selanjutnya kita langsung memindahkan ini memindahkan apa namanya anggreknya ya lihat punya saya bagus sekali ini akarnya banyak banget nah, pakai gini insya Allah tumbuh lah dia bagus ini langsung kita masukkan ke dalam potnya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim nah, disela-selanya kita ganjal dengan sabuk kelapa lagi di sekeliling potnya ini kita kasih sabuk kelapa lagi di akarnya ya kasih sabuk kelapa semua di bagian sampul ini di bagian tengah posisi petang nah, pemberian sabuknya itu ini ya yang bagian dalam ini yang lembut ini itu kita tempelkan sama akarnya karena itu yang akan dimakan misalnya apa namanya anggreknya tesi semua ini masukkan semua dipadatkan sedikit tak apa nah, ini sudah diisi sabuk kelapa teman-teman dan ini masih ada rongga-rongga ini ya sekarang kita penuhin lagi rongga-rongga ini dengan ranting-ranting dan kayu-kayu lapu ini oke langsung kita masukkan rantingnya dulu petang-rongga, ini sudah mencabung emang kayunya saatnya sudah terlaku seperti ini biar gampang dimakan sama jangan yang kayu hidup ya disini apa namanya ini sabuk hijau kelapa sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati